Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman Kembali lagi di channel Rizna di DWD Kali ini saya bikin video Perjalanan kami menuju ke Jakarta ya teman-teman Karena kami hari ini Mau balik ke Jakarta Sebelum kami balik Kami pamitan dulu ke tempat kakak saya Yang sebelumnya kami sudah pamitan Kepada bapak saya Dan ini ibu saya Nganter saya Sampai di tempat kakak saya Rasanya sedih banget teman-teman Kita pisah lagi sama orang tua Tahun kemarin Saya dan anak-anak juga pulang ke Malang Hanya bertiga Karena suami saya tugas ke Papua Jadi kita pulang bertiga Rasanya sedih gitu Kalau meninggalkan mereka ya Apalagi mereka sudah tua Untungnya mereka Dekat sama Anak-anaknya yang lain Hanya saya yang paling jauh Ada di Jakarta Ketika saya berada di Malang Saya tidak bisa Bikin video teman-teman Karena Ada beberapa Kesibukan tersendiri Bersama keluarga Jadi saya tidak sempat Untuk nge-vlog Nanti sesampainya di Jakarta Akan nge-vlog lagi ya teman-teman Oke teman-teman Ini perjalanan Saya pagi-pagi sekali Jam 6 kurang Saya sudah berangkat dari Malang Semoga nanti lancar Kalau dilihat dari mapnya Itu sekitar 10 jam Kita sudah sampai Jakarta ya teman-teman Karena sekarang Malang, Jakarta itu Tol Jadi tidak keluar-keluar tol ya Kita langsung tol ke Jakarta Jadi kita nanti lebih cepat sampai Oke teman-teman Ikuti terus ya Yang baru bergabung di channel Riznadu DWD Jangan lupa Subscribe Please tekan subscribe-nya Teman-teman Untuk mendukung channel Riznadu DWD Dan Bunyikan notifikasinya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Dengan video Maupun resep Yang saya bagikan berikutnya Insya Allah Dan yang sudah subscribe Saya ucapkan Terima kasih banyak Atas supportnya Hanya Allah yang bisa Membalasnya Oh iya teman-teman Sepanjang jalan tol ini Diawasi dengan CCTV ya teman-teman Jadi kecepatan Benar-benar kita Atur Karena sekarang E-tilangnya sudah berlaku Jadi Kecepatan maksimal Di tol Hanya 100 km per jam Jadi kita Tidak bisa ngebut lagi Tapi kendaraan Lain ya Masih Kelihatan pada ngebut Teman-teman Tidak tahu nanti ya Mereka dapat E-tilangnya Atau tidak Saya juga tidak tahu Soalnya kemarin Waktu saya berangkat E-tilangnya Juga sudah berlaku Kita Kecepatannya 120 sampai 140 Semoga Tidak Kena E-tilang ya Teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Sekarang kita sudah memasuki Tol Cikampe Ini cuaca lagi hujan ya teman-teman Tadi waktu di Tol Semarang Kita sempat keluar mencari SPBU Ternyata di antara Tol Seragen sampai Semarang Sampai Sampai Kita tadi keluar di Tol Kerap ya teman-teman Itu tidak ada SPBU sama sekali Jadi waktu kita di Ngawi itu Bahan-bahan bakar kita itu masih setengah ya teman-teman Sampai Semarang itu tinggal 2 strip lagi Kita tidak berani melanjutkan perjalanan Karena saya lihat di map itu SPBU nya masih jauh Diperkirakan sudah tidak sampai Akhirnya kita keluar Tol untuk mencari SPBU dulu Jadi nanti teman-teman yang dalam perjalanan Melewati Seragen sampai Semarang Kalau bisa Tengki bahan bakarnya Harus dipul ya teman-teman Karena emang jaraknya terlalu jauh ternyata SPBU nya Semoga pihak jasa amarga bisa menambahkan SPBU di rest area ya teman-teman Soalnya ada rest area di sana tetapi SPBU nya tidak ada Itu banyak yang seperti itu teman-teman Apa mungkin karena ini termasuk Tol masih baru Jadi belum lengkap Bisa jadi seperti itu ya teman-teman Jadi untuk antisipasi Lebih baik Tengki bahan bakar Jika sudah setengah Langsung diisi saja ya teman-teman Nah ini kita sudah sampai di Jakarta Timur Tempat kami tinggal Ini nanti kita tidak bisa langsung masuk ke asrama Karena ada peraturan yang harus kita taati Yaitu kita harus swab setelah kita pulang dari cuti Jadi nanti kita swab dulu ya teman-teman Dan kita swabnya di Kesehatan Kesatuan Jadi disana kita sudah disiapkan alat untuk swab Jadi kita tinggal swab saja Setelah kita swab baru kita boleh masuk ke asrama Ini memang demi kebaikan kita bersama ya teman-teman Jadi kita harus mata hatinya Ternyata benar teman-teman Perjalanan dari Malang ke Jakarta Itu hanya butuh waktu 10 jam Dan itu kita istirahat sekali Dan sempat keluar tol sekali juga Jadi sekarang lebih cepat ya Biasanya kalau belum ada tol Jakarta Malang Itu dulu kita menempuh perjalanan hingga 28 jam teman-teman Jadi kita sampai tidur di jalan Sekarang sudah enak Sehari sampai ya teman-teman Jadi lebih cepat kita sampai Tapi kita juga harus merogoh kocek lebih dalam Untuk pembayaran tol ya teman-teman Sekarang Tol Jakarta Malang Atau Malang Jakarta PP itu ya Itu kita harus isi etolnya Satu setengah juta ya teman-teman Lumayan ya Memang cukup mahal Tapi perjalanan memang Lebih cepat dan Lebih nyaman ya teman-teman Dibanding kita harus bermacet-macet Di jalan biasa Kalau tolnya lancar Mending kita pilih tol Oke teman-teman Ini sudah dekat dengan tempat kita swap Kita akan swap dulu Nanti kalau kita boleh ambil video Nanti akan saya ambil video ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Ini sekarang Kita masih swap Dan kita Ngambil gambarnya Hanya seperti ini ya Mohon maaf Kita tidak bisa Ngambil full Ini hasil Suami saya Sudah Keluar Hasilnya negatif Dan yang Kedua ini hasil Anak saya yang pertama Masih munggu Dan yang Ini yang ketiga Ini Punya saya ya Baru Diteteskan ke alatnya Ini alatnya Menyerupai Alat tes kehamilan Ya teman-teman Bedanya Kalau tes kehamilan Kan dicelupkan Ke air seni Kalau Yang untuk swap ini Ditetes Tetesin Hasil Apa Cairan yang dari tubuh kita Dari Lendir Di bagian Hidung Ataupun mulut kita Ini yang keempat Hasil dari Anak saya Yang paling kecil Itu tadi Agak Rebel ya Sempat nangis juga Karena Takut sakit Katanya Akhirnya Dibujuk Mau Ini hasil saya Juga negatif Kita tunggu Hasil yang Anak saya Ini Hasilnya Juga Negatif Ya teman-teman Jadi Strip 1 Kalau strip 1 Berarti Hasilnya negatif Oke teman-teman Sampai disini dulu Video dari saya Ini saya Dan keluarga Akan Masuk Hasrama Terima kasih Sudah menonton Perjalanan kami Dari Malang Ke Jakarta Terima kasih Atas supportnya Sampai jumpa lagi Insya Allah Di video berikutnya Wassalamualaikum